Kelompok Delapan Kaisar Merah menunjukkan kekuatan dan keterampilan gerakan mereka yang menakutkan. Mereka benar-benar mengejutkan dua elit Heventier. Asal surgawi tingkat enam, kedua elit tingkat surga tercengang. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama dua bulan, dan Kelompok Delapan Kaisar Merah telah berkembang begitu cepat sehingga sulit dipercaya. Peningkatan yang begitu mengerikan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh seorang super jenius. Beidou Yan, aku serahkan dua sisanya padamu, Kaisar Merah berkata pada Beidou Yan. Beidou Yan tiba-tiba muncul di depan pria yang memimpin. Kecepatannya yang mengerikan membuat pria itu terkejut. Beidou Yan sekarang berada di tingkat pertama dari tingkat surga. Dia akan melangkah ke puncak tingkat surga tingkat pertama. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Apakah kamu ingin mengakhirinya sendiri, atau kamu ingin aku mengirimmu dalam perjalanan? Beidou Yan bertanya dengan dingin sambil menatap pria itu dengan dingin. Mendengar itu, ekspresi elit tingkat surga tingkat kedua yang memimpin langsung menjadi gelap. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Kamu belum melangkah ke tingkat kedua dari tingkat surga, kata pria yang memimpin dengan sengit. Kekuatan mengerikan dari Heventier tingkat kedua telah diaktifkan sepenuhnya. Ledakan. Telep. Tapi saat pria itu selesai berbicara, Beidou Yan tiba-tiba melayangkan pukulan. Dengan dentuman keras, ekspresi pria itu berubah drastis. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Sosoknya melesat seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin, pria itu sangat ketakutan. Zhao, kakak Zhao, tingkat pertama dari elit tingkat surga di sampingnya sangat ketakutan. Apakah Heventier tingkat kedua begitu lemah? Tentu saja tidak. Hanya saja kekuatan Beidou Yan terlalu menakutkan. Beidou Yan bahkan belum mengaktifkan esensi sejatinya. Hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat elit tingkat surga tingkat kedua memuntahkan darah. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Set. Telep. Setelah mengirim elit tingkat surga tingkat kedua terbang dengan pukulan, tatapan dingin Beidou Yan menyapu ke arah pria lain. Dia menusuk dengan tangannya dan tanpa ampun menusuk jantung pria itu. Aku mengagumi keberanianmu, tapi kamu terlalu lemah. Fan Saoyun mengirimmu untuk menjaga pintu masuk. Dia pasti mengirimmu ke kematianmu. Beidou Yan berkata tanpa ekspresi sambil perlahan menarik telapak tangannya. Elit surga tingkat pertama telah mati. Ahli alam surgawi tingkat kedua bernama Saudara Zhao memandang Beidou Yan dengan ngeri, wajahnya sepucat kertas. Dengan budidayanya, dia bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dari Beidou Yan. Karena panik, pria itu berbalik dan lari. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti akan mati. Namun, bagaimana Beidou Yan bisa membiarkannya kabur? Desir. Beidou Yan menggunakan transmisi instan dan tiba-tiba muncul. Saat Beidou Yan muncul lagi, dia sudah meraih leher pria itu dan mengangkatnya. Sepertinya kamu sudah memberitahu Fan Saoyun bahwa kamu tidak perlu kembali. Bukankah kamu harus meninggalkan sesuatu? Beidou Yan berkata dengan dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Jangan, jangan bunuh aku. Kami, kami hanya diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Kami tidak berani melanggar perintah Tuan Muda Sekte. Kata pria itu dengan ngeri. Saya minta maaf. Saya juga mengikuti perintah. Beidou Yan berkata dengan dingin. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya dan tanpa ampun mematahkan leher pria itu. Beidou Yan memang mengikuti perintah. Karena Feng Wuchen berkata untuk membunuh tanpa ampun, maka dia harus membunuh. Beidou Yan mengayunkan tangannya dan mengusir orang mati itu seperti sedang membuang sampah. Kaisar Merah, Huo Ming, semakin banyak tamu yang datang. Perlakukan mereka dengan baik, Feng Wuchen berkata sambil sedikit mencibir. He he, Kaisar Merah dan yang lainnya memperlihatkan senyuman mengejek. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, suara udara terkoyak terdengar dari arah kedua pintu masuk. Dendi, sepertinya jumlah orangnya cukup banyak. Kenapa aku tidak bergerak juga? Bagus sekali, izinkan aku menggunakan kekuatan alam asal langit tingkat ketujuh. Daun surgawi biduk mencibir. Jangan terlalu keras kepala. Bunuh saja mereka. Namongsan, kamu juga harus bergerak. Mungkin itu bisa membantumu menembus alam asal langit tingkat pertama dengan lebih cepat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan perlahan terbang. Dia mencibir dan berkata, musnahkan mereka semua. Aku khawatir hanya sekte bulan surgawi yang tersisa di bagian timur wilayah langit. Para penggarap yang menjaga dua pintu masuk bergegas mendekat. Totalnya ada lebih dari 60 orang. Di antara mereka, ada sebanyak lima ahli alam asal langit. Zhao Kun dan yang lainnya semuanya terbunuh. Para pembudidaya yang bergegas mendekat semuanya terkejut saat melihat kematian tragis puluhan orang. Lusinan pakar dan dua pakar alam asal langit semuanya dibantai. Seorang ahli alam asal langit mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan Zhao Kun, mustahil bagi mereka untuk membunuh Zhao Kun. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Kaisar Merah bertanya sambil mencibir. Dia tampak tidak sabar untuk bergerak. Huff! Arogan! Seorang ahli alam asal langit berteriak dengan marah. Tuan muda sekte mendapat perintah untuk membunuh tanpa ampun. Bunuh Feng Wuchen. Banyak ahli yang berteriak dengan marah. Kalau begitu datanglah padaku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku. Mulut Feng Wuchen menyeringai berbahaya. Dia dengan angkuh melambaikan tangannya untuk memprovokasi mereka. Saudaraku, mari kita bunuh sepuasnya. Kaisar Merah berteriak. Kekuatan alam asal langit tingkat ketujuh meledak. Retakan muncul di tanah saat dia yang pertama bergegas. Sue Feng dan yang lainnya menyerang satu demi satu. Mereka seperti pemburu, menatap mangsanya. Niat membunuh yang sedingin es membuat hati seseorang bergetar. Daun Surgawi Biduk dan Namong Zan juga menyerang satu demi satu. Mereka tidak takut sama sekali. Desir! 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 Ledakan! 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 Ah! Kaisar Merah dan yang lainnya muncul satu demi satu. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan membunuh. Cara mereka kejam dan tanpa ampun. Namong Zan bahkan lebih kejam lagi. Dia langsung membunuh dengan pukulan dengan kekuatan tirani. Satu pukulan sudah cukup untuk membunuh seseorang. Feng Wuchen! Serahkan hidupmu! Seorang ahli alam asal langit tingkat pertama bergegas menuju Feng Wuchen dengan kecepatan tinggi, mendidih dengan niat membunuh. Mendengar itu, Feng Wuchen melirik pria yang bergegas mendekat tanpa tergesa-gesa. Seolah-olah dia tidak melihatnya, langsung mengabaikannya. Ledakan! Dalam sekejap mata, tinju pemuda itu menghantam dada Feng Wuchen. Dengan suara keras, wajahnya menunjukkan seringai puas. Huff! Feng Wuchen, kekuatanmu juga tidak seberapa. Kamu bahkan tidak bisa melihat seranganku, seringai sombong pria itu baru saja muncul ketika membeku di detik berikutnya. Pria itu menatap wajah Feng Wuchen dan sedikit cibiran menghinam muncul di wajahnya. Baru saat inilah dia menyadari bahwa Feng Wuchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Serangan kekuatan penuh dari alam asal langit tingkat pertama tidak dapat menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun, apalagi membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Memblokir kekuatan mengerikan dari alam asal langit tingkat pertama hanya dengan kekuatan tubuhnya saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Feng Wuchen. Ini, bagaimana ini mungkin, pria itu memandang Feng Wuchen dengan ngeri, sulit dipercaya. Feng Wuchen meraih pergelangan tangan pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatanmu terlalu lemah. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tanganku. Tetapi melihat kamu mengambil inisiatif untuk menyerang, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Mati di tanganku. Apa? Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah drastis. Ah. Pergelangan tangan Feng Wuchen tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Pria itu berteriak dengan sedih. Dia merasa tulang di pergelangan tangannya akan hancur. Ledakan. Uh huar. Telapak tangan Feng Wuchen membentur dada pria itu. Dengan suara keras, kekuatan tirani mengguncang pria itu hingga dia muntah darah, organ dalamnya hancur. 432. Dewa naga tertinggi akhirnya hadir di semua saluran. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Genesis Chinese Network yang telah memberikan saya kesempatan ini. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Terima kasih telah menemaniku sepanjang jalan. Beberapa anggota yang sangat aktif dalam grup, yang saya bicarakan adalah Anda. Aku akan mengingatmu. Jangan kirimi saya silet. Pekerjaan dewa naga tertinggi bukanlah pekerjaan yang saleh. Kiluan juga bukan dewa yang hebat. Dia hanyalah seorang penulis biasa. Terus terang, dia hanya mencoba mencari nafkah. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk membuat setiap siswa menyukai karyanya. Kekuatan kiluan terlalu lemah. Dia masih bekerja keras dalam kultivasinya. Sekarang, dia mencari tempat tinggal para ahli setiap hari hanya untuk merebut harta mereka. Dia berharap untuk menemukan buku pedoman harta karun bunga matahari, seni menatap ketuhanan, upacara membual besar, dan seni ketuhanan lainnya sehingga dia bisa masuk ke dalam jajaran pakar terbaik sesegera mungkin. Ada cukup banyak siswa yang menyukai pekerjaan ini. Bahkan lebih banyak lagi yang tidak menyukainya. Setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing. Sampah apa, plagiarisma apa, karya seseorang tidak sebagus apa, memarahi orang apa, biayanya mahal, dan sebagainya. Bagian resensi buku memiliki segalanya. Ini bisa disebut toko kelontong resensi buku. Tidak peduli apa, kiluan selamat. Tidak mudah mencari nafkah. Dia berharap semua orang berbelas kasihan. Jika ada bagian yang buruk, silakan berikan saran kepada kiluan. Kiluan tidak akan memaksa siswa yang tidak disukainya. Ia berharap para siswa yang gemar membaca dapat mendukungnya. Kiluan pasti akan terus bekerja keras dan menghadirkan lebih banyak karya menarik kepada para siswa. Dewa budidaya fanatik, dan jiwa perang abadi, adalah karya kiluan sebelumnya. Jika Anda menyukainya, Anda bisa melihatnya. 433. Tuan Muda Sekte, Tuan Muda Sekte Di Sekte Bulan Surgawi, seorang kultifator buru-buru terbang dan memanggil Tuan Muda Sekte. Apa masalahnya? Aoyan datang dalam sekejap. Kami menemukan Feng Wuchen. Mereka masih hidup. Mereka baru saja keluar dari Sol Brake Valley. Orang itu melaporkan dengan hormat. Oh, Feng Wuchen dan yang lainnya masih hidup. Apakah Anda yakin Anda melihatnya dengan benar? Mata Aoyan berkilat kaget dan tidak percaya. Saya sangat yakin, kakak Zhao memerintahkan saya untuk melapor kepada Tuan Muda Sekte, kata orang itu dengan pasti. Aoyan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, belum lama ini, Tian Lang membawa tiga ahli alam surga ke lembah penghancur jiwa. Mungkinkah itu untuk Feng Wuchen? Feng Wuchen keluar hidup-hidup, tetapi tidak ada kabar tentang Tian Lang dan yang lainnya. Sepertinya Tian Lang dan yang lainnya sudah mati. Tuan Muda Sekte benar, Feng Wuchen masih hidup. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang itu bertanya dengan hormat. Kekuatan Feng Wuchen pasti meningkat pesat. Bawalah beberapa orang untuk mendukungnya. Tuan Muda Sekte dan saya akan segera ke sana. Jangan biarkan mereka lolos. Aoyan berkata dengan serius. Aoyan segera pergi ke istana tempat Fan Saoyun berada. Fan Saoyun saat ini sedang mengasingkan diri, tetapi masalahnya mendesak dan dia harus segera melaporkannya. Tuan Muda Sekte, ada berita tentang Feng Wuchen. Di luar pintu, Aoyan berkata dengan hormat. Di dalam kamar, Fan Saoyun membuka matanya sedikit dan berkata, bicaralah. Feng Wuchen dan yang lainnya masih hidup. Orang-orang kita sedang berurusan dengan mereka. Apakah Tuan Muda Sekte ingin melakukan perjalanan ke sana? Aoyan bertanya dengan hormat. Mereka akhirnya keluar. Saya tahu Feng Wuchen masih hidup. Sepertinya saya masih punya kesempatan untuk mengirimkan hadiah sebesar ini. Fan Saoyun muncul di luar pintu dengan senyum sinis yang samar. Masih ada sembilan hari sebelum pertarunganku dengan Feng Wuchen. Aku bisa pergi dan menguji kekuatannya dulu. Ayo pergi ke Seoul Break Valley. Fan Saoyun berkata dengan bangga. Dengan budidaya Fan Saoyun dan Aoyan, tidak butuh banyak waktu untuk terbang dari timur ke selatan. Melihat kembali ke Seoul Break Valley, Feng Wuchen membunuh elit tingkat surga lapisan pertama dengan satu serangan telapak tangan. Kekuatannya yang menakutkan mengejutkan semua praktisi di wilayah timur. Liu Yi, elit heaven tier lainnya meraung. Satu, satu serangan telapak tangan dapat membunuh makhluk surgawi tingkat pertama. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin, wajah Feng Wuchen bahkan tidak mengaktifkan esensi aslinya. Mungkinkah dia telah menembus surga tingkat? Para penggarap di bagian timur domain surga sangat ketakutan. Empat ahli alam surgawi lainnya memandang Feng Wuchen dengan mata ngeri. Membunuh elit tingkat surga dengan satu serangan telapak tangan, tidak satu pun dari keempatnya yang berani mengambil tindakan melawan Feng Wuchen. Tidak ada yang tahu apa yang dimiliki oleh kultivasi Feng Wuchen, namun mampu membunuh elit tingkat surga lapisan pertama dengan satu serangan telapak tangan tanpa mengaktifkan esensi sejatinya dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Pada saat yang sama, di bawah pembantaian gila-gilaan Namung San dan Kaisar Merah, hanya tersisa kurang dari 30 orang. Separuh dari ahlinya tewas, dan bisa dikatakan korbannya banyak. Praktisi-praktisi ini semuanya adalah pakar alam asal surga ke atas. Yang terlemah ada di lapisan ketiga alam asal surga, dan yang terkuat ada di lapisan kedua alam asal surga. Di antara mereka, ada cukup banyak ahli alam asal surga lapisan ketujuh atau kedelapan. Susunan pemainnya benar-benar menakutkan. Tapi barisan yang begitu menakutkan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Namung San dan yang lainnya. Praktisi yang tersisa di timur sangat ketakutan. Menurut pendapat mereka, Kaisar Merah dan yang lainnya semuanya monster. Ayo kita akhiri ini secepatnya, jangan buang waktu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengeluarkan pedang dewa naga dan bergegas keluar. Desir, 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 desir. Sosok Feng Wuchen bergoyang seperti hantu. Cahaya pedang menyala, dan kemanapun ia melewatinya, leher musuh akan digorok. Bei Dou Yan dan Lan Yue menyerang pada saat bersamaan. Dalam dua menit singkat, 30 orang yang tersisa, termasuk empat ahli alam asal surga, semuanya dibantai tanpa ampun. Cara mereka bisa dikatakan sangat kejam. Praktisi yang menjaga tiga pintu masuk Soul Break Valley berjumlah hampir 100 orang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka semua terbunuh. Pada saat ini, pintu masuk Soul Break Valley bisa dikatakan berlumuran darah, dan bau darah sangat kental. Tuan Pavilion, kami membunuh begitu banyak orang di timur. Saya ingin tahu apakah Fan Saoyun akan begitu marah hingga dia muntah darah ketika dia mengetahuinya. Sue Feng mencibir. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan mencibir, mungkin. Kakak Feng, ayo cepat pergi. Fan Saoyun mungkin akan segera datang. Miao King Ching berkata dengan cemas. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Tapi saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kita katakan benar-benar terjadi. Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi. Aura Fan Saoyun, puncak alam asal surga pertama. Bei Dou Yan mengerutkan kening saat dia merasakan aura kekerasan Fan Saoyun. Meskipun budidaya Fan Saoyun hanya berada di puncak alam asal surga pertama, kekuatan sejatinya pasti tidak kalah dengan ahli alam asal surga ketiga. Wajah Miao King sedikit berubah. Sangat cepat. Dendi, kekuatan orang itu juga meningkat pesat, kata Namong San dengan sungguh-sungguh. Bei Dou Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Fan Saoyun memiliki kekuatan alam siantian. Kekuatannya mungkin sebanding dengan puncak alam asal surga ketiga. Dia bahkan lebih kuat dari ahli yang dibawakan Tian Lang. Tuan, Anda telah membangkitkan kekuatan misterius di tubuh Anda. Apakah Anda percaya diri? Lan Yue bertanya. Kekuatan ini masih sangat lemah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi serius. Dalam dua bulan Feng Wuchen berada di Soul Break Valley, budidayanya meningkat beberapa tingkat. Bahkan jika dia bisa membunuh ahli alam asal surga dengan satu telapak tangan, Feng Wuchen masih tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi Fan Saoyun. Jika aku benar-benar berubah menjadi naga, mengalahkannya pasti tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, saya masih membutuhkan waktu untuk berubah sepenuhnya menjadi naga. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tubuh Feng Wuchen selalu dalam kondisi berubah menjadi naga. Namun, tidak mudah untuk berubah menjadi naga. Dia perlu perlahan-lahan mengubah tubuh manusianya menjadi tubuh naga. Itu juga karena transformasi naga yang membuat kekuatan pertempuran Feng Wuchen menjadi semakin kuat. Feng Wuchen, kamu akhirnya mau keluar. Aku tidak mendengar kabarmu selama dua bulan. Kupikir kamu sudah mati. Tawa dingin Fan Saoyun datang dari langit. Begitu dia selesai berbicara, Fan Saoyun dan Aoyan muncul dalam sekejap. Aura yang sangat ganas tersapu. Mereka semua mati. Ekspresi Aoyan berubah drastis. Dia sangat terkejut. Itu hampir seratus ahli, dan mereka semua dibantai dengan bersih. Keduanya melayang di udara. Fan Saoyun melirik kelompok Feng Wuchen dan mencibir dengan bangga, setelah tidak bertemu denganmu selama dua bulan, kekuatanmu meningkat sedikit. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak harta di Soul Break Valley. Ekspresi Fan Saoyun tidak berubah, tapi dia sangat terkejut. Budidaya kaisar merah dan yang lainnya telah meningkat terlalu cepat. Bahkan Fan Saoyun tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan ketika dia berada di alam asal surga. Waktu pertarungan kita belum tiba. Apakah kamu terburu-buru untuk kalah dariku? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. 434 Desir Fan Saoyun tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dengan tatapan kejam di matanya, dia melintas dan tiba di hadapan Feng Wuchen dalam sekejap. Kekuatan Fan Saoyun tidak bisa dianggap remeh. Ekspresi Feng Wuchen berubah serius. Dia mengetuk tanah dengan ringan dan melayang ke langit, menghindari serangan Fan Saoyun. Hah! Fan Saoyun mencibir dengan jijik. Ledakan. Namun, ketika Feng Wuchen melonjak ke langit, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya dan membanting telapak tangannya ke punggung Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu membuat Feng Wuchen terbang. Sangat cepat, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia mengedarkan energi di tubuhnya dan mengeluarkan kilin battle armor. Weng! Weng! Kekuatan mengerikan itu melonjak dengan gila-gilaan. Cahaya darah menyala dan ki darah aneh muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, aura Feng Wuchen telah melampaui puncak alam langit tingkat pertama. Kekosongan itu bergetar hebat. Asal langit tahap sembilan, ekspresi Fan Saoyun berubah dan sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, hanya dalam dua bulan, Feng Wuchen benar-benar berhasil menembus tahap asal langit tingkat kelima ke tahap asal langit tingkat ke sembilan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam dua bulan, bocah busuk ini benar-benar meningkatkan budidayanya sebanyak empat tingkat. Mata Aoyan hampir keluar. Hanya dalam dua bulan, Feng Wuchen telah meningkatkan budidayanya sebanyak empat tingkat. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Aoyan tidak bisa membayangkannya. Menurutnya, bahkan jenius yang paling menakutkan di benua ini tidak akan mampu meningkatkan budidayanya sebanyak empat tingkat dalam dua bulan. Selain itu, Aoyan juga memperhatikan bahwa Kaisar Merah dan yang lainnya juga telah meningkatkan budidaya mereka beberapa tingkat. Dia berpikir dalam hati, orang-orang ini semuanya monster. Feng Wuchen, kecepatan kultivasi Anda sungguh mengejutkan. Hanya dalam dua bulan, Anda benar-benar berhasil menembus beberapa level. Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia sangat terkejut. Fan Saoyun adalah jenius nomor satu di wilayah surga, namun dia jelas tidak memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Bahkan dengan bantuan harta surgawi dan pil duniawi, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kultivasi Feng Wuchen. Ketika Feng Wuchen masih berada di tahap asal surga tingkat kelima, Fan Saoyun sudah berada di tahap asal surga tingkat pertama dan memiliki kekuatan tahap asal surga tingkat ketiga. Basis budidaya Feng Wuchen telah meningkat empat tingkat, mencapai tingkat kesembilan dari tahap asal langit. Basis budidaya Fan Saoyun hanya meningkat sedikit, mencapai puncak tahap asal langit tingkat pertama. Perbedaan keduanya bisa dikatakan sangat besar. Pertumbuhan Feng Wuchen terlalu cepat, menyebabkan Fan Saoyun merasakan kegelisahan dan ancaman yang kuat. Jika seseorang ingin menjadi musuh dari seorang jenius yang menakutkan, mereka harus melenyapkannya sebelum dia dewasa atau menunggu balas dendamnya yang tiada akhir. Ledakan. Feng Wuchen melepaskan seluruh kekuatannya dan menginjak kehampaan. Dengan ledakan, angin puyuh yang kuat melanda. Sayap hitam mengepak dan Feng Wuchen berakselerasi lagi. Tubuh Feng Wuchen berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang. Kecepatannya sangat mengerikan. Melampaui kecepatan suara, auranya sangat mengerikan. Kecepatannya benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Fan Saoyun mengerutkan kening, hatinya terguncang sekali lagi. Feng Wuchen tiba dalam sekejap, tinjunya membawa kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai saat meledak ke arah Fan Saoyun. Hanya dengan satu pukulan, itu bisa mengguncang kekosongan. Bisa dikatakan sangat mendominasi. Fan Saoyun mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia mengedarkan zanyuannya dan meninju, tidak mau kalah. Ledakan. Weng, weng. Kedua tinju itu bertabrakan, dan ledakan keras terdengar. Kekuatan yang sangat kejam menyapu dengan ganas, dan Fan Saoyun benar-benar terlempar oleh pukulan Feng Wuchen. Fan Saoyun terkejut, aura tahap asal langit tingkat pertama, tetapi kekuatan tahap asal langit tingkat kedua. Feng Wuchen memang tidak sederhana. Setelah terbang seratus meter jauhnya, Fan Saoyun menenangkan diri dan melihat tinjunya. Dia berpikir, untungnya, saya datang tepat waktu. Jika saya memberinya lebih banyak waktu, dia mungkin bisa menerobos ke alam surgawi. Feng Wuchen sebenarnya memiliki kekuatan yang mendominasi. Mata Ao Yan berkilat ketakutan. Namun, meskipun Feng Wuchen dapat mengirim Fan Saoyun terbang dengan satu pukulan, Miao Qingqing dan Bei Dou Yan masih khawatir. Ini karena Fan Saoyun tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga tidak mengedarkan siantian ki miliknya. Pada bentrokan sebelumnya, Fan Saoyun baru saja menguji kekuatan Feng Wuchen. Kamu baru berada di tahap asal langit tingkat ke-9, namun kamu memiliki kekuatan tahap asal langit tingkat ke-2. Kamu memang luar biasa. Jika kamu bukan musuh sekte bulan surgawi, aku tidak akan melakukannya. Tidak keberatan kamu berteman denganku. Fan Saoyun mencibir, tanpa rasa takut sedikitpun. Fan Saoyun tidak hanya tidak takut, tetapi niat bertarungnya bahkan lebih tinggi. Mereka yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu. Fan Saoyun berkata dengan percaya diri, dan siantian ki di tubuhnya mulai beredar. Weng! Weng! Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Fan Saoyun. Itu sangat kejam, dan ki yang sangat ganas menyapu seperti badai, menunjukkan tanda-tanda akan merobek kehampaan. Ki Fan Saoyun langsung melonjak dari puncak tahap asal langit tingkat pertama ke puncak tahap asal langit tingkat ke-3. Itu adalah peningkatan dua level. Siantian ki sangat menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh kekuatan inti sejati. Feng Wuchen, ku dengar kamu memiliki harta karun Dharma yang dapat menekan kekuatan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Fan Saoyun mencibir, dan kepercayaan di matanya semakin kuat. Dia tampak seolah-olah tidak takut bahkan jika Feng Wuchen memanggil Pagoda Sembilan Kosmos. Dia sangat sombong. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen tidak ragu-ragu memanggil Pagoda Sembilan Kosmos. Dengan kilatan cahaya keemasan, sebuah pagoda besar setinggi puluhan kaki melayang di udara. Arai emas menyelimutinya, dan ki yang mendominasi mengalir turun. Ekspresi Fan Saoyun sedikit berubah. Ki yang mendominasi menekan budidayanya setengah tingkat. Kamu memang tidak sederhana. Kamu sebenarnya memiliki harta karun Dharma yang begitu kuat. Itu bahkan bisa menekan kekuatanku. Fan Saoyun mencibir. Dia melirik pagoda di udara dan berkata, Feng Wuchen, harta dharmamu tidak sesederhana alat spiritual, bukan? Telapak Tangan Murka Surga Ketiga. Feng Wuchen tidak menjawab. Di bawah tekanan pagoda, Feng Wuchen sudah bergegas mendekat. Telapak tangannya yang berwarna merah darah meledak ke arah Fan Saoyun. Tiga telapak tangan datang satu demi satu, dan kekuatan ketiga telapak tangan meningkat tajam. Kamu hanya menekan kekuatanku setengah level. Kamu masih bukan tandinganku. Wajah Fan Saoyun penuh dengan penghinaan. Dia mengaktifkan kekuatan inti sejatinya dan dengan santai bertemu telapak tangan Feng Wuchen dengan telapak tangan. Ledakan. Weng. Weng. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan liar. Namun, Feng Wuchen, yang telah menggunakan harta karundharma, tidak mampu mendorong Fan Saoyun mundur setengah langkah. Kekuatan sejati Fan Saoyun sebanding dengan puncak alam surga tingkat ketiga. Bahkan jika dia ditekan oleh pagoda sembilan kosmos, dia masih memiliki kekuatan tempur alam surga tingkat ketiga. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, bahkan jika dia menggunakan harta karundharma, dia tidak akan mampu menggerakkan Fan Saoyun. Feng Wuchen, tidak perlu menggunakan harta karundharma tingkat mendalam. Kekuatan kecil ini tidak cukup untuk menyakitimu, kata Fan Saoyun dengan nada menghina. Kesombongan di wajahnya meningkat. Ledakan. Setelah mengatakan itu, Fan Saoyun mengangkat telapak tangannya setengah inci dan menekannya lagi. Dengan ledakan, kekuatan yang lebih menakutkan langsung membuat Feng Wuchen terbang. 435. Kekuatannya memang luar biasa. Feng Wuchen menstabilkan tubuhnya dan menatap telapak tangan kanannya. Sebenarnya ada bekas rasa sakit yang menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Bahkan setelah menggunakan keterampilan bela diri, dia tidak bisa menang. Kekuatan Fan Saoyun terlalu menakutkan. Aku khawatir Dendi tidak akan mampu mengalahkannya. Namong Zhan mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Seni pedang Master Pavilion juga tidak mampu menghadapi Fan Saoyun. Kuang Zhan bertanya. Bei Dou Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, Dendi belum melangkah ke alam surga. Kekuatan penekan pagoda kosmos sembilan kali lipat terbatas. Aku khawatir seni pedang pemadam Jiwa Dendi mungkin tidak akan mampu mengalahkan Fan Saoyun. Terlebih lagi, Fan Saoyun juga memiliki keterampilan bela diri peringkat bumi yang kuat. Kalau begitu, apakah kakak Feng tidak punya peluang untuk menang? Miao Ping bertanya dengan cemas. Lan Yue berkata, keterampilan bela diri gelombang suara guru mungkin bisa menghadapinya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, keterampilan bela diri apapun mungkin tidak berguna. Kecuali kekuatan misterius itu, Bei Dou Yan menggelengkan kepalanya lagi. Tetapi kakak Feng berkata bahwa kekuatan misterius masih sangat lemah. Miao Qing Qing menjadi semakin khawatir. Tentu saja, Bei Dou Yan bukannya meremehkan Feng Wuchen. Hanya saja kekuatan Fan Saoyun terlalu kuat. Rana budidayanya terlalu jauh melampaui Feng Wuchen. Keterampilan bela diri Feng Wuchen benar-benar menakutkan, tetapi tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Fan Saoyun. Jika bukan karena tubuh fisik Feng Wuchen yang kuat, serangan telapak tangan tadi sudah cukup untuk melukai Feng Wuchen. Feng Wuchen, gunakan keterampilan bela diri terkuatmu. Ini adalah perlakuan paling istimewa yang akan kuberikan padamu. Fan Saoyun memandang Feng Wuchen dengan tatapan mengejek. Dia membuka tangannya dan sangat arogan. Orang ini benar-benar sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Master Pavilion. Melihat penampilan arogan Fan Saoyun, Kaisar Merah dan yang lainnya mengertakkan gigi karena kebencian. Kekuatan bawaan sangat menakutkan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memandang Dendi. Kata Namong Zan dengan sungguh-sungguh. Jauh di langit, ekspresi Feng Wuchen tenang. Semakin kuat lawannya, dia harus semakin tenang. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Pedang Dewa Naga Tertinggi. Aura Pedang Dewa Naga Tertinggi sangat kuat dan menakjubkan. Pedang Dewa Naga Peringkat 2 yang dikombinasikan dengan seni Pedang Peringkat Bumi bahkan lebih kuat. Setelah mengeluarkan Pedang Dewa Naga, aura Feng Wuchen melonjak sekali lagi, bahkan melonjak lebih dari sebelumnya. Kekuatan bertarungnya juga pasti lebih kuat. Oh, senjata spiritual tingkat tinggi tingkat dua. Fan Saoyun memandang Pedang Dewa Naga di tangan Feng Wuchen dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pedang Feng Wuchen juga akan menjadi penempaan tingkat dua. Terkejut, Fan Saoyun juga mengeluarkan Pedang Pembantai Surga dan berkata dengan dingin, Feng Wuchen, sayangnya, Pedang Pembantai Surga milikku juga merupakan senjata spiritual tingkat dua. Setelah mengeluarkan Pedang Pembantai Surga, aura Fan Saoyun melonjak dan menjadi lebih menakutkan. Dia benar-benar pulih ke puncak alam manusia langit tingkat ketiga. Jika bukan karena penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, aura Fan Saoyun mungkin telah melangkah ke alam manusia langit tingkat keempat. Feng Wuchen, aku tidak tahu apakah seni pedangmu atau milikku lebih kuat. Aku sangat menantikannya. Fan Saoyun berkata dengan dingin saat cahaya dingin muncul di matanya. Kamu banyak bicara omong kosong. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan kepakan sayapnya, dia menembak dengan Pedang Dewan Naga di tangannya. Datang, semangat Juang Fan Saoyun tinggi saat dia bergegas keluar, tidak mau kalah. Ding, ding, ding. Weng, weng. Keduanya menggunakan jurus pedang masing-masing dan bertabrakan secara langsung. Suara tajam terdengar terus-menerus dan percikan api beterbangan kemana-mana. Saat cahaya kemasan bersinar, gelombang energi yang menakutkan menyapu dengan ganas, menyebabkan kekosongan bergetar dan berputar lagi. Keduanya memiliki pencapaian tinggi di bidang pedang. Inti dari setiap gerakan ditampilkan secara maksimal. Feng Wuchen mengandalkan gerakan pedangnya yang luar biasa untuk melawan Fan Saoyun. Seolah-olah gerakan pedang Fan Saoyun terlihat jelas dan tidak berpengaruh pada Feng Wuchen. Fan Saoyun tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Sebaliknya, dia ditekan oleh gerakan pedang Feng Wuchen yang aneh dan misterius. Namun dari segi kekuatan, Feng Wuchen masih dirugikan. Seni pedang Feng Wuchen juga merupakan seni pedang tingkat bumi, tapi sangat indah. Terlebih lagi, dia sepertinya bisa melihat gerakan pedangku. Fan Saoyun berpikir dalam hati. Semakin banyak Fan Saoyun bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Ditekan sepenuhnya membuatnya marah. Dalam hal pencapaian ilmu pedang, Feng Wuchen jelas berada di atas Fan Saoyun. Teleportasi. Feng Wuchen berteriak dingin di dalam hatinya. Di tengah pertarungan sengit tersebut, tubuh Feng Wuchen tiba-tiba menghilang tanpa peringatan apapun. Ekspresi Fan Saoyun sedikit berubah saat dia mengayunkan pedangnya. Dia berpikir dalam hati, ini adalah. Dalam benak Fan Saoyun, adegan Liu Qing yang menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri tiba-tiba muncul. Teknik gerakan aneh itu persis sama dengan teknik Feng Wuchen. Qi. Seberkas darah muncul. Dengan suara, Qi, luka pedang muncul di bahu Fan Saoyun. Kecepatan Feng Wuchen terlalu cepat. Fan Saoyun tidak punya kesempatan untuk mengelak sama sekali. Tidak masuk akal, wajah Fan Saoyun menjadi gelap. Niat membunuh di matanya menjadi lebih mengerikan. Qi, Qi, Qi. Feng Wuchen menggunakan teknik teleportasinya berulang kali. Itu sunyi dan tidak mungkin untuk dilawan. Seolah-olah Feng Wuchen ada di mana-mana. Luka pedang di tubuh Fan Saoyun terus bertambah. Sayangnya, setiap kali Feng Wuchen menyerang titik penting, Fan Saoyun secara naluriah menghindar. Meskipun luka pedang tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Fan Saoyun, itu membuatnya marah. Enyahlah. Fan Saoyun yang marah tiba-tiba meraung. Energi yang sangat menakutkan menyapu seperti badai dan membuat Feng Wuchen terbang. Teknik bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Membalikkan gulungan lautan yang penuh kekerasan. Saat Feng Wuchen dikirim terbang, Fan Saoyun mengedarkan esensi sejatinya dan membentuk segel dengan tangan kirinya. Dia mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan meledakkannya tanpa ragu-ragu. Dengeng dengungan. Tornado angin palem yang sangat menakutkan meletus dengan kecepatan yang mencengangkan. Feng Wuchen, yang dikirim terbang, memiliki tatapan tajam di matanya. Dia memegang pedang dewa naga erat-erat dengan kedua tangannya dan dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Dia kemudian menebas dengan pedang dewa naga. Saat pedang itu jatuh, tornado itu dihancurkan secara paksa. Huff, mari kita lihat di mana anda bisa bersembunyi. Suara keras dan dingin Fan Saoyun tiba-tiba datang dari kiri Feng Wuchen. Tidak baik, wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Ledakan. Huff. Feng Wuchen tidak bisa mengelak tepat waktu. Telapak tangan Fan Saoyun meledak. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menyebabkan Feng Wuchen muntah darah saat tubuhnya terlempar. Memanfaatkan celah serangan tornado, Fan Saoyun punya peluang. Kakak Feng. Tuan Pavilion. Miao kincin, kaisar merah, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan Feng Wuchen awalnya lebih lemah dari Fan Saoyun. Sekarang dia terluka, tidak diragukan lagi itu adalah bencana demi bencana. Kecepatan Fan Saoyun juga sangat menakutkan. Huff. Tidak peduli seberapa kuat teknik gerakanmu, kamu tidak akan bisa menghindari telapak tanganku. Fan Saoyun mencibir. Telapak tangannya sekali lagi mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Fan Saoyun mencibir dan berkata, Mari kita lihat apakah kamu dapat memblokir teknik bela diri kelas bumi saya. Teknik bela diri kelas bumi tingkat rendah. Telapak tangan transformasi surga sembilan kaki. Sudut mulut Fan Saoyun melengkung seperti Sadenfrude. Dia tiba-tiba berteriak dan melancarkan serangan telapak tangan yang keras. Telapak tangan energi besar ditembakkan dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Aura destruktif menyebabkan jantung seseorang berdebar. Teknik bela diri kelas bumi Fan Saoyun sangat menakutkan. 436. Ia sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Melihat jejak telapak tangan yang menakutkan meledak ke arahnya, wajah Feng Wuchen menjadi sangat muram. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan tirani Fan Saoyun. Keterampilan bela diri yang menakutkan, Dendy tidak akan bisa memblokirnya, kan? Wajah biduk surgawi daun dipenuhi ketakutan, wajahnya pucat. Namong Zhan mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya, kekuatan keterampilan bela diri sudah sebanding dengan kekuatan seniman bela diri alam surga tahap ketiga. Kakak Feng, wajah Miao King Ching dipenuhi kekhawatiran saat dia mengepalkan tinjunya. Kekuatan Fan Saoyun terlalu kuat. Wajah Bei Dou Yan sangat tidak sedap dipandang saat jejak ketakutan melintas di matanya. Kekuatan Fan Saoyun terlalu menakutkan dan memberi mereka tekanan yang sangat besar. Itu membuat mereka merasa bahwa Feng Wuchen bukanlah tandingan Fan Saoyun. Feng Wuchen jelas bukan tandingan Tuan Muda Sekte. Tidak ada gunanya kamu khawatir. Aoyan, yang tidak jauh dari sana, mencibir sambil menyombongkan diri. Jauh di langit, alis Feng Wuchen terjalin erat saat dia mengedarkan kekuatan di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Cahaya berdarah menyala dan kehampaan bergetar. Tebasan hukuman surgawi yang membasmi dunia. Feng Wuchen menyalurkan kekuatan mengerikan ke dalam pedang Dewa Naga. Tubuh pedang itu memancarkan kekuatan yang sangat kejam dan menakutkan. Aura yang melimpah itu mampu mengguncang jiwa seseorang. Keterampilan bela diri tingkat bumi kelas menengah. Wajah Fan Saoyun sedikit merosot. Hal itu terlihat dari auranya yang menakutkan dan aura yang mengintimidasi. Aoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketakutan. Feng Wuchen sebenarnya memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah pasti bisa menekan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Menggunakan pedang Dewa Naga untuk melancarkan keterampilan bela diri tingkat bumi. Bei Dou Yan sedikit terkejut saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Namong Zhan berkata dengan bingung, bisakah keterampilan bela diri tingkat bumi dilakukan seperti itu. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah sudah menakutkan. Sekarang Feng Wuchen telah menggunakan pedang Dewa Naga untuk mengeksekusinya, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. Desir. Berdengung. Pedang Feng Wuchen tersapu, dan tebasan energi besar berwarna merah darah ditembakkan. Ruangan itu berguncang, dan lampu merah darah menerangi area itu. Ledakan sonic-nya sangat memekatkan telinga, dan kekuatan mengerikan itu penuh dengan intimidasi. Ini sebenarnya sangat kuat. Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Gemuruh. Detik berikutnya, dua energi destruktif itu langsung bertabrakan dan meledak. Ledakannya menyapu ke segala arah, dan ledakan mengejutkan ini bisa terdengar di kedalaman Soul Break Valley. Pu Pu. Berdengung. Riak energi destruktif menyebar, menyebabkan Feng Wuchen dan Fan Saoyun memuntahkan darah pada saat yang sama ketika tubuh mereka terlempar. Riak energi yang mengerikan menyebar ke tanah, menyebabkan bumi meledak dan runtuh. Gelombang energi seperti badai menyapu debu dalam jumlah besar. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Mundur cepat. Bei Dou Yan berteriak. Riak energi yang mengerikan telah melampaui batas kemampuan mereka untuk menahannya. Begitu mereka tersedot ke dalamnya, mereka pasti akan mati. Dalam bentrokan ini, Feng Wuchen dan Fan Saoyun sama-sama terluka. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bela diri tingkat bumi kelas menengah. Anda benar-benar berhasil melukai saya. Wajah Fan Saoyun muram saat dagingnya bergerak-gerak hebat. Terluka oleh orang lemah merupakan penghinaan baginya. Feng Wuchen cukup kuat untuk mengalahkan Yi Tian Xing. Fan Saoyun berpikir dalam hati. Seni pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, sebelum riak energi yang menakutkan menghilang, teriakan Feng Wuchen terdengar dari jauh. Cahaya pedang berwarna merah darah yang sangat mendominasi dan menakutkan menembus riak energi dan membubarkannya. Cahaya pedang membawa aura destruktif saat melesat menuju Fan Saoyun. Huff, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan seni pedang tingkat bumi tingkat rendah. Wajah Fan Saoyun penuh dengan penghinaan. Namun, tindakan Feng Wuchen membuat Fan Saoyun semakin marah. Dengeng dengungan. Energi atribut es yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Fan Saoyun, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyapu. Kemanapun ia melewatinya, lapisan es besar terbentuk di udara, seolah-olah itu adalah ruang atribut es. Cici. Atribut es sangat mendominasi, dan sebenarnya ingin membekukan cahaya pedang berwarna merah darah. Feng Wuchen, apakah kamu tidak meremehkanku? Fan Saoyun bertanya dengan dingin saat aura menakutkannya terus meningkat. Atribut es sangat mendominasi, dan itu benar-benar menelan cahaya pedang berwarna merah darah sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, ia benar-benar membeku dan tidak bisa bergerak maju bahkan setengah inci pun, seolah-olah terhalang. Kultivasi utama Fan Saoyun adalah atribut es. Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Cahaya pedang Dendi benar-benar membeku. Bei Dou Yan, Namong Zan, dan yang lainnya sangat terkejut karena mereka tercengang. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah bahkan tidak bisa menghadapi Tuan Muda Sekte. Aoyan melihat ke arah Bei Dou Yan yang terkejut dan ketakutan serta yang lainnya, dan senyuman dingin dan arogan muncul di wajahnya. Aura dingin yang mengerikan menyebar, menyebabkan Bei Dou Yan dan yang lainnya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tubuh mereka gemetar. Kaca. Fan Saoyun melambaikan tangannya, dan pedang es terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang membeku, menyebabkan cahaya pedang itu pecah. Kekuatan mengerikan dari keterampilan bela diri tingkat bumi dengan mudah dihancurkan oleh Fan Saoyun. Energi atribut es ini digerakkan oleh kekuatan siantian. Pantas saja ia begitu mendominasi. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Feng Wuchen, aku juga akan membiarkanmu merasakan seni pedangku. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Auranya tiba-tiba berubah, dan kekuatan siantian yang sangat menakutkan meletus dan mengalir ke pedang surga pembantaian. Seni pedang mengejar jiwa bayangan gelap. Tebasan mengejar jiwa. Fan Saoyun tiba-tiba berteriak, dan pedang surga pembantaian berdiri di depannya. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan niat pedang yang sangat mengamuk tersapu. Pedang Fan Saoyun terhunus tanpa ragu-ragu. Siu. Berdengung. Cahaya pedang emas besar berbentuk bulan sabit menerobos udara, membawa ledakan sonic yang sangat menusuk telinga. Auranya meluap, seolah ingin membelah kehampaan menjadi dua. Cedera Feng Wuchen tidak ringan. Saya khawatir dia tidak akan mampu memblokir pedang ini. Aoyan mencibir, menikmati kemalangan Feng Wuchen. Bei Dou Yan dan yang lainnya cemas, tapi mereka tidak berdaya. Feng Wuchen, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Fan Saoyun berteriak. Ekspresi Feng Wuchen sedingin es, tapi auranya yang meluap masih sama. Seni pedang pemadam jiwa. Seni pedang pemadam jiwa. Menghadapi seni pedang Fan Saoyun, Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dewa naga, dan tubuh pedang itu berdengung, memancarkan cahaya merah yang cemerlang. Niat pedang yang meluap melonjak ke langit. Siu. Berdengung. Feng Wuchen menyapu dengan pedangnya, bersih dan rapi. Cahaya pedang merah yang sangat sombong dan menakutkan meledak, dan cahaya pedang ini bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Aura mengerikan yang bisa mengguncang jiwa membuat orang merasa pasrah. Apakah ini keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi? Ekspresi Fan Saoyun agak bingung, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Seni pedang apa ini? Senyuman sombong Aoyan langsung menegang, dan digantikan oleh rasa takut. Cahaya pedang merah tua menutupi langit, dan aura yang meluap membuat orang sulit bernapas. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, dua lampu pedang penghancur bertabrakan dan meledak, dan riak energi menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Feng Wuchen dan Fan Saoyun keduanya terluka parah, dan langsung ditelan. Bahkan setelah menggunakan seni pedang yang sangat menakutkan, dia masih tidak mampu menekan Fan Saoyun. 437. Berdengung. Berdengung. Jauh di langit, energi destruktif menghancurkan kehampaan. Cahaya berkedip-kedip tanpa henti. Jika dilihat lebih dekat, sudah ada retakan kecil berwarna hitam pekat di tengah ledakan. Tuan Muda Sekte. Wajah Aoyan pucat karena ketakutan. Dia benar-benar terpana dengan seni pedang Feng Wuchen. Miao King Ching dan Bei Dou Yan juga mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Sekalipun tubuh fisik Feng Wuchen kuat, meskipun Feng Wuchen memiliki armor kilin, kekuatan itu terlalu menakutkan. Riak energi berlangsung selama lima menit penuh. Asap dari ledakan menghilang bersama angin, dan ruangan kembali normal. Jauh di langit, sosok ilusi Feng Wuchen dan Fan Saoyun mulai muncul dalam pandangan mereka. Kaka Feng. Tuan Pavilion. Miao King Ching, Kaisar Merah, dan yang lainnya sangat cemas. Telapak tangan mereka berkeringat. Mereka pertama kali melihat Feng Wuchen. Luka Feng Wuchen sangat parah. Wajahnya pucat, dan dia berlumuran darah. Dia terengah-engah, dan darah terus menetes dari sudut mulutnya. Dia berada dalam kondisi menyedihkan dan lemah. Jika basis budidayanya belum mencapai alam asal langit tingkat ke-9, Feng Wuchen pasti sudah dikalahkan sejak lama. Mereka kemudian melihat ke arah Fan Saoyun. Cedera Fan Saoyun juga tidak ringan. Ada beberapa luka pedang yang dalam di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pertarungan ini bisa dikatakan situasi kalah-kalah. Aoyan melintas dan bertanya dengan cemas, Tuan Muda Sekte, apa kabar? Aku baik-baik saja, kata Fan Saoyun dengan tegas. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Fan Saoyun tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan hingga mampu melukainya, jenius nomor satu di wilayah langit. Untungnya, luka Fan Saoyun tidak separah yang dialami Feng Wuchen, dan dia tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dalam pertarungan ini, Feng Wuchen sepertinya telah kalah dari Fan Saoyun, namun nyatanya dia belum kalah. Kekuatan misterius dalam garis keturunan Feng Wuchen belum diaktifkan. Kakak Feng, Miao King Ching dan yang lainnya terbang dengan ekspresi khawatir. Tuan Pavilion, lukamu sangat serius. Sue Feng berkata dengan panik. Bahkan jika Fan Saoyun terluka parah, masih ada Aoyan, seniman bela diri tingkat surga tingkat ketiga. Kaisar Merah dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir. Begitu Aoyan menyerang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghalanginya. Feng Wuchen, kamu benar-benar hebat. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Namun sayangnya, kamu masih kalah dariku. Fan Saoyun mencibir dengan keras. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen telah membuat Fan Saoyun sadar akan bahayanya. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Jika Feng Wuchen sudah begitu kuat di tahap asal surga tingkat ke-9, maka Fan Saoyun tidak akan mampu mengalahkannya. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Bei Dou Yan, bawa mereka pergi. Aku akan menghentikan mereka. Feng Wuchen khawatir Fan Saoyun dan Aoyan akan membunuhnya, jadi dia sudah membuat persiapan. Kakak Feng, lalu bagaimana denganmu? Miao King Ching tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen saat dia mendengarnya. Air mata mengalir di matanya yang indah. Namong San, bawa mereka pergi. Aku akan tetap di belakang juga. Bei Dou Yan berkata dengan tegas. Dia melirik Feng Wuchen dan berkata, Jika Den dimati, saya juga tidak akan bisa hidup. Kakak Feng, jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Kakak Liu sudah meninggal. Aku juga tidak bisa kehilangan kakak Feng. Miao King King berkata dengan sedih. Dia lebih baik mati bersama daripada hidup sendiri. Cedera Fan Saoyun serius. Jika kita ingin pergi, mereka mungkin tidak bisa menghentikan kita. Kata Namong San. Bei Dou Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan meremehkan seniman bela diri tingkat surga tingkat ketiga. Kekuatan orang ini jelas tidak lemah. Jika dia ingin membunuh kita, kita mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera. Kalian mundur dulu dan bertindak sesuai situasi. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian mengeluarkan pil revitalisasi besar penggabungan darah dan pil tiga kehidupan tujuh dewa dan menelannya. Pil revitalisasi hebat penggabungan darah digunakan untuk memulihkan luka, sedangkan pil tujuh dewa tiga kehidupan digunakan untuk memulihkan esensi sejati. Sepertinya aku hanya bisa mencoba mendorong kekuatan ini, kata Feng Wuchen dalam hatinya. Fan Saoyun terluka parah, tapi Feng Wuchen tidak khawatir. Yang dikhawatirkan Feng Wuchen adalah Ao Yan. Ao Yan adalah seniman bela diri surga tier tingkat ketiga yang asli. Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam. Efek kuat dari pil obat ditampilkan. Luka-lukanya dan esensi sejatinya pulih dengan cepat. Feng Wuchen membuat persiapannya. Selama kita melukai orang ini dengan parah, kita masih punya peluang. Feng Wuchen berkata dengan galak, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Tuan Muda Sekte, apakah Anda ingin saya membunuh mereka? Ao Yan bertanya, tatapannya yang tajam dan mematikan menyapu kelompok Feng Wuchen. Keberadaan Feng Wuchen membuat Ao Yan merasakan ancaman yang kuat. Dia berharap bisa segera melenyapkan Feng Wuchen. Apalagi sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia takut tidak akan ada peluang bagus di masa depan. Mendengar kata-kata Ao Yan, Feng Wuchen berkata dengan dingin, bunuh kami. Anda dapat mencoba. Feng Wuchen, lukamu serius. Bahkan jika kamu meminum pil obat, membunuhmu semudah membalik tanganku. Ao Yan berkata dengan nada menghina. Matanya menyipit, memancarkan sedikit cahaya dingin. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen berkata sambil mencibir, sepertinya dia punya kartu di lengan bajunya. Kelihatannya hanya gertakan, tapi juga memberikan perasaan berbahaya kepada orang-orang. Saat Feng Wuchen hendak mendesak kekuatan misterius itu, Fan Saoyun tiba-tiba berkata, sekarang bukan waktunya. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit terkejut, tidak berani mempercayai telinganya. Fan Saoyun sebenarnya berkata sekarang bukan waktunya. Jika dia tidak mengambil tindakan pada kesempatan yang bagus, bukankah itu berarti membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Bei Dou Yan, Na Mong San dan yang lainnya semuanya tercengang. Selama mereka bukan idiot, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Feng Wuchen. Apakah dia bercanda? Kaisar Merah mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jelas, dia tidak mempercayai kata-kata Fan Saoyun. Kata-katanya tidak bisa dipercaya, Leng Muceng tidak akan mudah mempercayai omong kosong musuh. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Fan Saoyun, menurutmu apakah aku akan mempercayai omong kosongmu? Fan Saoyun mengeluarkan pil obat dan meminumnya. Dia mengangkat bahunya dan berkata sambil mencibir, masih ada sembilan hari sebelum tanggal pertempuran kita. Pada saat itu, saya akan membunuh Feng Wuchen di depan banyak orang di wilayah surga. Karena saya telah menyetujui tantangan Feng Wuchen, tentu saja aku tidak akan membunuhnya sekarang. Jika tidak, orang-orang di wilayah surga akan berpikir bahwa saya takut pada Feng Wuchen. Kamu sangat percaya diri, Bei Dou Yan berkata sambil mengerutkan kening. Jika aku bisa mengalahkan Feng Wuchen sekali, maka aku bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya. Fan Saoyun berkata dengan percaya diri, Melihat Feng Wuchen, Fan Saoyun mencibir dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Hari ini, aku datang hanya untuk menguji kekuatanmu. Jika tidak, jika aku mau untuk membunuhmu, tas orang pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fan Saoyun. Feng Wuchen, apakah kamu masih ingat Liu Qingyang? Apakah kamu tidak menemukannya? Fan Saoyun bertanya sambil mencibir, terlihat sangat marah. King Yang, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Saudara Liu, seluruh tubuh Miao Qing Qing bergetar saat mata indahnya melebar. Wajah Namong Zhan langsung menjadi gelap ketika dia berteriak dengan marah, Apakah kamu menangkap King Yang? Berbicara 438. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Namong Zhan sangat marah saat dia membentak Fan Saoyun dengan niat membunuh. Kamu tidak akan bisa menghentikan kami. Aoyan berkata dengan nada meremehkan sambil berbalik untuk melihat ke arah Namong Zhan. Namong Zhan, jangan mengejar. Feng Wuchen buru-buru menghentikan Namong Zhan. Menyerah, kami telah mencari di Sungai Surgawi selama berhari-hari, namun kami masih belum menemukannya. Qing Yang pasti ditangkap oleh Bajingan itu. Namong Zhan sangat marah. Kematian Liu Qing Yang membuat Namong Zhan merasa sangat bersalah, dan dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tenang dulu. Ini mungkin jebakan. Kami belum menemukan Qing Yang setelah berhari-hari, jadi Fan Saoyun tidak mungkin menemukannya. Kaisar merah menepuk bahu Namong Zhan. Bei Dou Yan memasang ekspresi serius saat dia menggelengkan kepalanya. Seharusnya itu bukan jebakan. Fan Saoyun tidak membunuh kita hari ini, jadi dia tidak perlu memasang jebakan untuk kita. Bukankah itu tidak perlu? Fan Saoyun tidak terlihat sebodoh itu. Bei Dou Yan benar, dia tiba-tiba menyebut Qing Yang. Meskipun aku tidak tahu apa motifnya, Qing Qing tidak dapat merasakan Qing Yang, dan kami telah mencari selama berhari-hari. Ini berarti Qing Yang sudah, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika sampai pada bagian yang menyedihkan, mata Feng Wuchen berkilat kesedihan. Feng Wuchen juga tidak percaya Liu Qing Yang bisa selamat dari serangan Fan Saoyun. Wajah Miao Qing Qing sudah berlinang air mata. Hatinya sakit saat bekas lukanya terlihat. Apa yang Fan Saoyun coba lakukan? Kenapa dia meminta kita pergi ke kota Blue Estone di wilayah tengah? Daun surgawi biduk bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti maksud Fan Saoyun. Kakak Feng, apapun yang terjadi, kita harus pergi ke kota Blue Estone. Saya rasa ini ada hubungannya dengan kakak Liu. Mungkin kita bisa mengumpulkan mayat kakak Liu. Miao Qing Qing menangis. Melihat Miao Qing Qing yang berduka, Feng Wuchen mengangguk sedikit. Kebencian di hatinya juga tersulut. Penggemar Saoyun, ketika saatnya tiba, aku akan membunuhmu secara pribadi untuk membalaskan dendam Qing Yang. Aku akan mengubur sekte bulan surgawi bersamanya. Feng Wuchen berpikir sambil mengepalkan tinjunya. Tuan muda, Feng Wuchen sangat berbakat. Dalam waktu dua bulan, dia telah mencapai level 9 dari level 5 tahap asal langit. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, saya khawatir masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Dalam perjalanan pulang, Aoyan berkata dengan cemas. Feng Wuchen harus dilenyapkan. Siapapun yang mengancam sekte bulan surgawi harus mati. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Jika itu masalahnya, mengapa Tuan muda sekte tidak membunuhnya? Jika Anda memberi Feng Wuchen lebih banyak waktu untuk berkultivasi, begitu dia menerobos ke alam surga, saya khawatir Tuan muda sekte, Anda. Semakin banyak Aoyan berbicara, dia menjadi semakin gelisah dan cemas. Fan Saoyun memelototi Aoyan dan mencaci maki, untuk apa kamu panik? Masih ada waktu sembilan hari. Feng Wuchen mungkin tidak dapat menembus tingkat surga, tetapi saya dapat menerobos ke tingkat surga tingkat kedua. Saat itu, membunuhnya semudah membalikkan tanganku. Tuan muda sekte, Anda mengirim Feng Wuchen dan yang lainnya ke kota Blue Estone. Apakah Anda berencana membunuh Liu Qingyang di depan Feng Wuchen? Aoyan menebak. Bodoh! Fan Saoyun memarahi dan menginstruksikan Aoyan tentang apa yang harus dilakukan. Tuan muda sekte itu bijaksana. Aoyan mencibir dengan mengejek. Ketika Fan Saoyun dan Aoyan kembali ke sekte bulan surgawi, Liu Qingyang mengetahui bahwa Fan Saoyun terluka parah dan segera bergegas mendekat. Kaka Fan, siapa yang melukaimu? Liu Qingyang bertanya. Untuk bisa melukaimu seperti ini, kekuatan orang ini tidak boleh lemah. Di aula utama, Master Sekte bulan surgawi mengerutkan kening. Master Sekte, ini Feng Wuchen. Aoyan berkata dengan hormat. Oh, Feng Wuchen, Master Sekte bulan surgawi terkejut. Penatuaren dan petinggi lainnya di aula utama juga sangat terkejut. Feng Wuchen, Liu Qingyang sedikit mengernyit. Dia merasa nama ini sangat asing dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Fan, siapakah Feng Wuchen? Seorang musuh. Fan Saoyun berkata, aku khawatir orang yang melukaimu juga adalah dia. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Dia membunuh orang tanpa berkedip. Orang-orang dari delapan kekuatan di bawah Sekte bulan surgawi kita semuanya dibantai olehnya. Sebenarnya ada orang yang lebih buruk dari binatang di dunia ini. Jika ada kesempatan, kita harus menyingkirkannya. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Feng Wuchen dapat melukai Tuan Muda Sekte sejauh ini. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Seorang tetua berteriak ketakutan. Penatuaren juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Wuchen memang seorang jenius. Namun, tidak mungkin seorang alkemis memiliki kecepatan kultivasi yang begitu menakjubkan. Tidak mungkin dia meningkatkan kultivasinya sebanyak empat tingkat dalam dua bulan. Aoyan, apa yang terjadi? Tanya Master Sekte Bulan Surgawi. Aoyan berkata dengan hormat, Tuan Sekte, Tuan Muda Sekte hanya bertarung dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen dikalahkan dan Tuan Muda Sekte terluka parah. Namun, Feng Wuchen memang menakutkan. Dia hanya berada di tahap asal langit tingkat ke-9. Panggung asal langit tingkat ke-9. Master Sekte Bulan Surgawi dan para tetua terkejut lagi. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tidak hanya para tetua, bahkan Master Sekte Bulan Surgawi pun tidak dapat mempercayainya. Bagaimana seniman bela diri tahap asal langit tingkat ke-9 bisa melukai Fan Saoyun sejauh ini? Fan Saoyun adalah seorang anak ajaib dengan kekuatan alam siantian. Kecakapan tempurnya sebanding dengan seorang pejuang di alam surgawi tahap ketiga. Bahkan Yi Tian Xing tidak bisa mengalahkan Fan Saoyun. Feng Wuchen bahkan belum mencapai alam surgawi. Tuan Sekte, itu benar. Dia bisa saja membunuh Feng Wuchen, tetapi Tuan Muda Sekte berduel dengan Feng Wuchen. Itulah mengapa Tuan Muda Sekte tidak melakukannya. Aoyan berkata dengan hormat. Saudara Fan, penjahat pembunuh seperti itu harus segera dibunuh. Kata Liu Qingyang. Dia sepertinya menganggap Fan Saoyun terlalu baik. Benarkah dia hanya berada di tahap asal langit tingkat ke-9? Master Sekte Bulan Surgawi mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkannya. Penatuaren berkata dengan wajah muram, anak ini tidak boleh dibiarkan tumbuh. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Masih ada sembilan hari lagi. Cukup bagiku untuk menerobos ke alam langit tingkat ke-2. Saat itu, membunuh Feng Wuchen akan menjadi hal yang mudah. Fan Saoyun berkata dengan percaya diri. Fan Saoyun benar-benar tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat menerobos ke alam langit dalam sembilan hari. King Yang, bawa kembali adikmu dan obat ilukanya. Kata Master Sekte Bulan Surgawi. Baiklah, Liu Qingyang menganggup dan membantu Fan Saoyun keluar dari Aula. Setelah Fan Saoyun dan Liu Qingyang meninggalkan Aula, Master Sekte Bulan Surgawi bertanya dengan serius, apakah Feng Wuchen benar-benar sekuat itu? Aoyun dengan hormat menjawab, Pemimpin Sekte, bawahan ini juga tidak berani memercayainya. Namun, ini benar, seni pedang yang dia lakukan sangat mengerikan. Pemimpin Sekte muda terluka oleh seni pedangnya. Namun, pemimpin Sekte muda punya rencana lain. Pemimpin Sekte, harap tenang. Rencana lain, Master Sekte Bulan Surgawi sedikit mengernyit namun tidak bertanya lebih lanjut. Setelah kembali ke istana, Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Fan, apa latar belakang Feng Wuchen ini? Bagaimana seseorang di tahap asal langit tingkat 9 bisa melukaimu seperti ini? Apakah dia benar-benar kuat? Fan Saoyun tersenyum dan berkata, Feng Wuchen memang sangat kuat. Anda akan melihatnya sendiri. Mengenai latar belakangnya, saya belum menemukannya. Saudara Fan, kamu harus merawat lukamu dengan baik dan menerobos ke alam langit tingkat kedua sesegera mungkin. Saya juga akan kembali dan berkultivasi. Liu Qingyang tersenyum dan meninggalkan Ola. 439. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setelah pertempuran dengan Fan Saoyun, basis budidaya Feng Wuchen telah meningkat secara signifikan, tetapi dia masih jauh dari alam surga. Alam surga bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan mudah. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menerobos kapan saja. Suara mendesing. Namong San terbang dan mendarat dengan mantap. Dendi, aku sudah mengetahui lokasi kota Blue Estone di wilayah tengah. Dekat dengan sungai langit, ada juga pasukan dari Aula Awan Hijau tidak jauh dari kota Blue Estone, kata Namong San dengan hormat. Feng Wuchen perlahan membuka matanya, berdiri, dan berkata, Ayo pergi ke kota Blue Estone dan lihat apa yang sedang dilakukan Fan Saoyun. Setelah tinggal di Soul Break Valley selama dua bulan, kelompok Feng Wuchen akhirnya pergi. Di Soul Break Valley, sebuah pohon kuno raksasa perlahan muncul. Sepasang mata besar melihat ke arah kiri kelompok Feng Wuchen. Apakah itu dia? Itu terlalu mirip, potret yang diturunkan oleh Nenek Moyang. Orang di potret itu sama persis dengan anak itu. Setan pohon itu bergumam. Sebuah potret melayang di depan iblis pohon. Potret di potret itu persis sama dengan Feng Wuchen. Setan pohon seribu tahun mungkin mengira Feng Wuchen tampak persis sama dengan orang di potret, jadi ia memutuskan untuk membantu. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Green Cloud Hall menyambut tamu tak diundang di pagi hari. Itu adalah elit alam surga tingkat tiga. Orang tersebut berpakaian hitam dan memakai topeng hitam. Tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, dia jelas tidak datang dengan niat baik. Kalau tidak, dia tidak akan datang dalam warna hitam. Aura menakutkan dari elit alam surga level tiga membuat para murid Aula Awan Hijau ketakutan. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh murid-murid Green Cloud Hall ku? Guru Balai Awan Hijau bertanya dengan sungguh-sungguh. Semua orang di Green Cloud Hall harus mati. Kata orang misterius itu dengan dingin. Energi yang mengerikan dilepaskan saat dia memulai pembantaian. Kekuatan orang misterius itu sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun di Green Cloud Hall yang bisa mengalahkannya. Para murid dibunuh satu demi satu, dan eselon atas serta tua-tua tidak bisa lepas dari kematian. Penguasa Istana Awan Hijau terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan, dan Li Yun San terluka parah. Dalam waktu kurang dari lima menit, Istana Awan Hijau berlumuran darah dan mayat. Li Yun San berkata dengan marah, itu kamu. Kamu tahu terlalu banyak. Tria misterius itu berkata dengan dingin, dan tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Li Yun San tewas di tempat. Istana Awan Hijau hancur. Saudari Ziking. Di kota Bluestone yang miskin, Sui Seng datang ke kediaman Adipati Kin. Jadi itu air. Bukankah kalian setuju? Dia pergi ke belakang gunung untuk bercocok tanam. Ziking seharusnya berada di belakang gunung sekarang. Dia berkata bahwa dia akan memetik beberapa tanaman obat. Kata Paman Kin sambil tersenyum konyol. Apa? Ziking pergi ke belakang gunung dulu. Bukankah aku memintanya untuk menungguku? Benar-benar. Sui Seng berbalik dan berlari menuju bagian belakang gunung. Desir. Di pintu masuk kota Bluestone, sosok hitam muncul dalam sekejap. Dia mengenakan pakaian malam dan topeng. Ini adalah pria misterius yang memulai pembantaian di Green Cloud Palace. Kemunculan pria misterius berpakaian hitam menarik perhatian warga kota Bluestone Town. Mereka semua bersembunyi ketakutan, menutup pintu, dan menutup jendela. Ketika wali kota mendengarnya, dia bergegas dan bertanya, Siapa anda? Semua orang di kota Bluestone harus mati. Kata pria misterius itu dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Desir. Begitu dia selesai berbicara, sebuah belati muncul di tangan pria misterius itu. Dengan lambayan tangannya, dia menggorok leher wali kota. Darah muncrat, dan wali kota langsung jatuh ke tanah. Wali kota. Wali kota terbunuh. Pembunuhan. Pembunuhan. Wali kota terbunuh. Banyak orang berteriak ketakutan. Penduduk kota yang bersembunyi di rumah mereka sangat ketakutan. Namun, Paman Kin dan beberapa pria parubaya lainnya datang setelah mendengar berita tersebut. Mereka semua tampak cemas dan khawatir. Ketika mereka sampai di pintu masuk kota, mereka melihat wali kota terbaring dalam genangan darah. Mereka juga melihat seorang pria misterius berpakaian hitam membantai penduduk kota Blue Estone. Paman Kin dan yang lainnya sangat ketakutan. Tidak. Jangan bunuh anakku. Seorang wanita parubaya memeluk anaknya dengan ketakutan. Ibu. Aku takut. Teriak pemuda itu ketakutan. Berhenti. Sui Seng meraung marah dan bergegas maju dengan gila-gilaan. Semua orang di kota Blue Estone harus mati. Pria misterius berpakaian hitam itu berdarah dingin dan tanpa ampun. Dia membunuh wanita di depan pemuda itu dengan satu tamparan. Ibu. Pemuda itu menyaksikan ibunya terjatuh dengan kesedihan dan ketakutan. Bam. Tria misterius berpakaian hitam itu kemudian membanting telapak tangannya ke atas kepala pemuda itu, membunuhnya tanpa ampun. Tria misterius berpakaian hitam itu sangat kejam. Dia bahkan tidak menyayangkan wanita dan anak-anak. Anda bajingan. Melihat wanita itu jatuh, Sui Seng semakin marah. Matanya merah. Sui Seng. Jangan pergi ke sana. Ketika Paman Kin yang ketakutan melihat Suang Sui maju dengan marah, ekspresinya berubah drastis. Hatinya terbakar kecemasan saat dia meraung keras. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata pria misterius berpakaian hitam itu dengan nada mengejek. Bam. Engah. Pria misterius berpakaian hitam itu membanting telapak tangannya ke udara. Sui Seng langsung terkena kekuatan tak terlihat yang sangat menakutkan. Dia memuntahkan darah dan terbang seperti bola meriam, meninggalkan jejak darah yang panjang di jalanan kota Blue Estone. Sui Seng tewas di tempat. Sui Seng. Sui Seng. Paman Kin berlari ke depan dengan panik. Desir. Pria misterius berpakaian hitam itu melintas dan meraih Paman Kin. Kekuatan yang menakutkan mengangkat Paman Kin dan berkata dengan dingin, Jangan sedih. Kamu akan segera menemuinya. Itu kamu. Saya tahu siapa kamu. Paman Kin berteriak marah dengan suara gemetar. Pria misterius berpakaian hitam tidak memberi kesempatan pada Paman Kin untuk berbicara. Dengan remasan lembut, leher Paman Kin dipatahkan oleh kekuatan tak terlihat. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hah. Pria misterius berpakaian hitam itu mendengus dengan jijik. Dia melirik yang lain dengan tatapan tajam dan kejam. Cek, cek. Pria misterius berpakaian hitam memulai pembantaiannya. Tak seorang pun di kota Blue Estone yang selamat. Itu adalah pemandangan yang tragis. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Setelah pembantaian di kota Blue Estone, pria misterius berpakaian hitam bahkan menghancurkan semua rumah kayu. Seluruh kota Blue Estone rata dengan tanah. Di pegunungan di belakang kota Blue Estone, Zee King, yang telah mengumpulkan banyak tumbuhan, sedang menunggu Sui Seng di tempat teduh. Mengapa saudara Sui Seng belum datang? Apakah dia lupa? Zee King bergumam pada dirinya sendiri. Yang tidak diketahui Zee King adalah Sui Seng tidak akan pernah datang. Zee King tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kota Blue Estone. Dia masih menunggu Sui Seng. Istana Sekte Bulan Surgawi. Liu Qingyang bergegas ke olah utama tempat Fan Saoyun berada. Saat ini, Fan Saoyun sedang mengobrol dengan Liu Qingyang. Liu Qingyang tersenyum dan berkata, selamat kepada kakak Fan karena telah menerobos ke tahap kedua alam surga. Dengan bakat seperti itu, kamu memang layak disebut sebagai jenius nomor satu di wilayah surga. Fan Saoyun tersenyum bahagia dan berkata, bakat adikku lumayan. Cepat atau lambat, kamu akan melampauiku. Tuan muda kultus, sesuatu telah terjadi, kata Aoyan dengan hormat. Apa yang telah terjadi? Fan Saoyun bertanya. Aoyan pertama kali melihat ke arah Liu Qingyang dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa sesuatu telah terjadi di kota Blue Estone. 440. King Yang. Fan Saoyun dan Aoyan dengan cepat mengejarnya. Wali kota, Paman Kin, Si King, Sui Seng, harap berhati-hati. Liu Qingyang sangat khawatir, seolah dia tidak mendengar teriakan Fan Saoyun. King Yang, tenang. Sosok Fan Saoyun melintas saat dia menghalangi jalan Liu Qingyang. Kakak Fan, jangan hentikan aku. Liu Qingyang sangat cemas. Saudara Qingyang, tidak ada seorang pun di kota Blue Estone yang selamat. Aoyan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya dan sedih. Apa, tidak ada yang selamat? Mungkinkah Paman Kin dan Si King, Liu Qingyang langsung membeku. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Liu Qingyang tidak dapat menerimanya. Niat membunuh dingin yang menggigit keluar dari tubuh Liu Qingyang. Matanya langsung menjadi merah. Liu Qingyang dengan marah bertanya, kakak Aoyan, siapa yang melakukannya? Apakah itu Istana Awan Hijau? Saya juga berharap itu adalah Istana Awan Hijau. Namun, Istana Awan Hijau juga dibantai. Tidak ada seorang pun yang selamat. Aoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Istana Awan Hijau dibantai. Liu Qingyang terkejut lagi saat dia memandang Aoyan dengan tidak percaya. Suasana hati Liu Qingyang menjadi sangat mudah tersinggung. Dia bertanya dengan sedih dan marah, kakak Aoyan, siapa yang melakukannya? Katakan padaku dengan cepat. Aoyan menghela nafas, ini terjadi pagi ini. Saya tidak tahu detailnya. Mungkin karena urat nadi. Namun, saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Kakak Fan, aku ingin pergi ke kota Bluestone untuk melihatnya. Jangan hentikan aku. Liu Qingyang berkata dengan sedih dan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Wilayah tengah adalah wilayah pelelangan. Adikku, aku akan pergi bersamamu untuk mencegah sesuatu terjadi padamu. Fan Saoyun berkata dengan benar. Melihat Aoyan, Fan Saoyun berkata dengan serius. Aoyan, segera kirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Tidak peduli siapa itu, tangkap mereka hidup-hidup. Ya, Tuan Muda Sekte, Aoyan menganggup dengan hormat dan terbang kembali ke Sekte Bulan Surgawi. Adik, ayo pergi. Fan Saoyun dan Liu Qingyang terbang menuju kota Bluestone. Pada saat yang sama, Feng Wuchen dan kelompoknya telah tiba di Sungai Surgawi dan terbang menuju kota Bluestone. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fan Saoyun, selama itu berhubungan dengan Liu Qingyang, Feng Wuchen dan yang lainnya harus pergi. Namong San belum tiba, tanya Daun Surgawi Biduk. Kita akan segera tiba, konon kota ini adalah kota miskin di utara Sungai Surgawi. Jawab Namong San. Namong San tidak mengetahui lokasi tepatnya. Dia hanya mendengarnya dan belum pernah ke kota Bluestone. Utara, Bei Dou Yan sedikit mengernyit, seolah dia merasakan sesuatu. Apa yang salah? Kaisar Merah bertanya. Dendi, aku mencium bekas darah yang datang dari utara. Kemungkinan besar berasal dari kota Bluestone. Sesuatu mungkin telah terjadi pada kota Bluestone, kata Bei Dou Yan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Feng Wuchen keluar dari pagoda sembilan kosmos. Dengan ekspresi muram, dia berkata, memang ada bau darah. Ayo kita lihat. Ketika Feng Wuchen dan kelompoknya tiba di atas kota Bluestone, mereka semua terkejut. Kota Bluestone telah rata dengan tanah. Tak satu pun penduduk kota Bluestone yang selamat. Laki-laki, perempuan, tua, dan muda semuanya dibantai tanpa ampun. Ini, siapa yang melakukan ini? Ini gila. Leng Muceng berkata dengan tidak percaya. Feng Wuchen dan kelompoknya turun ke kota Bluestone. Mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Melihat orang-orang yang meninggal secara tragis, wajah Miao King Ching pucat. Dia berkata dengan penuh simpati, mereka meninggal dengan sangat menyedihkan. Mereka bahkan tidak menyayangkan anak-anak. Siapa yang bisa begitu kejam? Itu pasti Fan Saoyun. Bajingan itu membawa kita ke kota Bluestone. Siapa lagi selain dia? Kaisar Merah mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Selain Fan Saoyun, Kaisar Merah tidak bisa memikirkan orang lain. Mata Namong Zhan berkedip karena niat membunuh. Dia berkata dengan yakin, itu pasti dia. Itu pasti ada di sini juga. Ekspresi Feng Wuchen dingin. Dia memeriksa luka orang-orang yang meninggal dan berkata, orang yang melakukan ini sangat kejam. Mereka semua membunuh dalam satu pukulan. Jika tidak ada wanita dan anak-anak di antara korban tewas, Feng Wuchen dan kelompoknya mungkin tidak akan begitu marah. Dendi, ada yang mendekat, tiba-tiba Bei Dou Yan berkata. Dia merasakan dua aura kuat mendekati kota Bluestone. Ayo pergi dan lihat. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Desir, desir. Di pintu masuk kota Bluestone, dua sosok terbang. Zee King, Zee King, Liu Qing yang bergegas masuk dengan panik sambil meneriakan nama Zee King. Ketika Liu Qing yang bergegas ke kota Bluestone, pemandangan di depannya membuatnya sangat marah. Kota Bluestone sudah tidak ada lagi. Semua rumah hancur, dan banyak orang meninggal secara tragis. Paman Kin, Paman Kin, Liu Qing yang melihat mayat Paman Kin dan bergegas dengan panik. Leher Paman Kin terpelintir dan dia sudah mati. Sui-sui, Liu Qing yang sangat sedih. Melihat orang-orang mati di kota Bluestone, air mata terus mengalir di pipinya. Siapa ini? Siapa ini? Liu Qing yang meraung marah. Kemarahan dan kebencian di hatinya semakin kuat. Liu Qing yang menyesal tidak tinggal di kota Bluestone. Jika dia tetap tinggal, dia mungkin bisa menyelamatkan penduduk kota Bluestone. Qing yang, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Tenang, Fan Saoyun menghela nafas. Dia tampak bersimpati, tetapi tidak ada sedikitpun simpati di wajahnya. Kenapa seperti ini? Mengapa? Liu Qing yang berteriak sedih. Tiba-tiba dia merasa seluruh dunia gelap. Penduduk kota Bluestone bisa dikatakan sebagai penyelamat Liu Qing yang. Sekarang kota Bluestone dibantai, dia tidak dapat menerima hasil ini. Feng Wuchen, kamu benar-benar datang. Fan Saoyun merasakan seseorang mendekat dengan cepat. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan kelompoknya tiba di pintu masuk kota Bluestone dari sisi lain. Penggemar Saoyun, itu benar-benar dia. Kaisar merah melihat Fan Saoyun pada pandangan pertama, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Melihat Feng Wuchen dan kelompoknya, sudut mulut Fan Saoyun kembali menyeringai. Feng Wuchen. Namun, Fan Saoyun berpura-pura terkejut dan berkata, Feng Wuchen, kenapa kalian ada di sini? Memutar matanya, Fan Saoyun berkata dengan muram dan marah, Apakah kalian membunuh penduduk kota Bluestone? Omong kosong, kami baru saja datang ke kota Bluestone dan mereka sudah mati. Leng Muceng berteriak dengan marah. Namun saat suaranya turun, Leng Muceng tiba-tiba melihat sesuatu dan wajahnya langsung membeku. King Yang, itu King Yang. Kakak Liu. Ini benar-benar King Yang. Feng Wuchen, Miao King Ching, dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Mereka melihat sosok Liu King Yang. Mereka sama sekali tidak salah melihat. Itu memang Liu King Yang. Saat mereka melihat Liu King Yang, Feng Wuchen dan yang lainnya sangat terkejut. Liu King Yang sebenarnya masih hidup. King Yang, apakah itu benar-benar kamu? Namong Zan bertanya dengan suara gemetar. Dia tidak berani mempercayainya. Liu King Yang mengangkat tatapan tajamnya dan menyapu ke arah Feng Wuchen dan kelompoknya. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia bertanya dengan sengit, Feng Wuchen. Apakah kalian membunuh mereka? Terima kasih. 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 Terima kasih.